Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hari dalam acara BITOK Banjarmasinpos Bicara Apa Saja dalam BITOK kali ini ada satu tema yang menarik yang akan kita bahas satu jam ke depan yaitu mengenai ulang tahun atau hari jadi dari Adaro Energi Indonesia yang ke-30 kalau dipikir dalam langkah waktu 30 tahun sudah cukup banyak capaian dan program-program yang dilakukan termasuk CSR-nya untuk warga Kalimantan Selatan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa yang sudah dilakukan Adaro Energi Indonesia selama 30 tahun dan seperti apa nanti yang akan dilakukan ke depannya nah bersama kita sudah hadir tiga narasumber yang pertama yaitu Ibu Okti Damayanti Head of CSR Division PT Adaro Energi Indonesia kemudian Ibu Suraida Murdia Hamdi Head of CSR Departemen PT Adaro Energi Indonesia dan Bapak Irwan Nugraha maaf ya kalau salah Irwan Nugraha CMO Rumah Zakat bersama beliau bertiga nanti selain saya akan mengajukan pertanyaan kita akan gali lebih dalam berkaitan dengan program-program Adaro kami juga memberi kesempatan kepada para pemirsa penonton Youtube dan Facebook Banjarmasinpos apabila ingin bertanya melalui acara ini dan ada gift menarik untuk nanti pemirsa yang mulai menyampaikan pertanyaan baik supaya tidak terlalu panjang saya membukanya kita akan mengawali mencoba mencari tahu nih bagaimana program yang dilakukan oleh PT Adaro di kurang tahun di hari jadi yang ke-30 nah ini mulai dari Ibu Ibu Okti nih Ibu Okti sehat Ibu Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ini Ibu kalau tidak salah sebenarnya ulang tahunnya pada Oktober kemarin ya Ibu ya Oktober ulang tahun ke-30 nah tentu ada seranggan acara seranggan kegiatan berkaitan dengan usia tersebut tapi ada juga yang menarik bahwa ada program-program sosial yang dilakukan digelar di Adaro pada usia ke-30 tersebut Ibu boleh dicitakan Ibu apa yang dilakukan dan sejauh mana target serta capaiannya di ulang tahun ke-30 ini Ibu ya makasih Mas Hari jadi memang Adaro Energi Indonesia itu sangat bersyukur ya kami bisa merayakan hari ulang tahun ke-30 tahun ini dan ini berupa hasil kerja keras dari seluruh keluarga besar Adaro karena kita kan COVID belum hilang tapi kita Alhamdulillah bisa melalui dua tahun kemarin yang bisa disampaikan itu merupakan tahun keprihatinan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia nah jadi tahun 30 ini merupakan tahun yang sangat monumental buat Adaro sehingga kami sangat bersyukur kemudian kalau ditanya apa sih pencapaian Adaro sudah berkiprah di Indonesia selama 30 tahun ini yang pertama Alhamdulillah Adaro menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia yang bisa menyalakan listrik memberikan energi buat Indonesia untuk menjadi lebih maju kemudian juga Alhamdulillah juga karyawan kami di atas 20 ribu karyawan jadi mereka lah yang membangun Adaro sampai saat ini sampai di titik ini dan tentu saja beberapa karya-karya Adaro sudah dipersebahkan untuk Indonesia nah terkait dengan apa yang dilakukan kami di 30 tahun ini sebagai rasa syukur kami melakukan bisnis transformasi dan memang kalau dilihat dari aspek bisnis ini merupakan transformasi terbesar dari Adaro bahwa kami berbahagia dan bersyukur dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kami dapatkan tapi juga kami mengetahui bahwa tantangan ke depan itu begitu besarnya bahwa masyarakat ini makin kritis terutama dengan energi-energi yang berasal dari fossil fuel nah dengan pemikiran-pemikiran yang akan maju ke depan tentu saja dong Adaro tidak ingin hanya merayakan 30 tahun 40 tahun 50 inginnya sih 100 tahun ke depan 200 tahun ke depan nah oleh karena itu transformasi yang dilakukan adalah Adaro akan mempunyai 3 pilar bisnis yaitu pertama adalah Adaro Energy dimana itu adalah salah satu ekspertis yang dimiliki kami kemudian yang kedua adalah Adaro Mineral dimana kami akan memulai membangun bisnis-bisnis yang berbasis mineral dan yang ketiga adalah Adaro Green inisiatif dimana Adaro mulai melihat bahwa energi itu juga berasal dari renewable energy apakah dari air, angin, matahari itu ya pokoknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu akan kami eksplor nah mungkin itu yang dari sisi bisnis jadi kami akan makin berfokus di dalam 3 pilar itu Adaro Energy, Adaro Mineral, dan Adaro Green kalau kiprahnya di CSR khusus ulang tahun ke-30 tahun ini kami membagikan sembako untuk keluarga-keluarga prasejahtera kenapa sembako? karena setelah keluar dari COVID walaupun masih ada, kita masih tetap waspada tetapi juga kita mengalami ya bahwa harga-harga meningkat tentu saudara-saudara kita, masyarakat dari keluarga prasejahtera itu akan membutuhkan support dari kita semua nah jadi kita membagikan 30 ribu paket sembako untuk keluarga prasejahtera terutama di provinsi-provinsi dimana Adaro beroperasi jadi mulai dari Riau, kemudian Sumatera Selatan Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Gresik di Jawa Timur jadi di titik-titik itulah dimana saudara-saudara kita membutuhkan kami bantu dengan dukungan sepaket sembako tersebut kalau dari program-program lain tentu saja kami juga punya program-program yang bersifat berkelanjutan tidak ad hoc baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya maupun juga pengembangan ekonomi lokal jadi tapi khusus ulang tahun 30 kami tambahkan dengan pembagian paket 30 ribu sembako tadi ya tadi mengenai tiga pilar tadi berarti nyambung dengan yang kalau tidak salah ada tema di HUT kemarin build bigger and greener Adaro konsepnya seperti ibu ya? betul greener Adaro betul jadi harapan kami adalah dengan tiga pilar tersebut itu akan membuat Adaro semakin besar tapi sekaligus menjadi lebih hijau gitu oke oke terus dalam pembagian kalau tidak salah kan ada 30 ribu tadi berarti 30 ribu di hampir seluruh Indonesia ya melibatkan rumah zakat kalau beli itu apa alasan utama memilih rumah zakat untuk dijadikan mitra untuk membagikan ke 30 paket bantuan sembako tadi ibu? Adaro percaya bahwa Adaro tidak mungkin bekerja sendiri kami pasti harus bermitra dan tentunya kami memilih mitra itu dengan kriteria tertentu ya kriteria yang pertama adalah apakah mitra yang kami gandeng itu mempunyai kesamaan visi miti dengan Adaro energi kemudian kedua apakah mitra kami ini mempunyai keahlian yang Adaro tidak miliki nah kedua kriteria ini dimiliki oleh rumah zakat jadi kami mempercayakan 30 ribu paket sembako ini hampir seluruh Indonesia bekerja sama dengan rumah zakat dan sebenarnya ini bukan pertama kali ya Kang Irfan ya jadi sudah beberapa kali tapi mungkin ini adalah yang terbesar yang terbesar buat rumah zakat ini membantu Adaro jadi rumah zakat bukan mitra baru buat Adaro sudah terbiasa ya mendistribusi khusus mendistribusian ada lembaga lain yang dilibatkan dalam program ini kami bekerja sama juga dengan pemerintah daerah jadi mulai dari pemerintah di level desa sampai kabupaten itu kami libatkan kemudian juga media panjang masin pos mitra kami juga dan tidak hanya itu saja kami juga mengerahkan pesantren untuk ikut serta dalam penyediaan sembako tersebut jadi ada beberapa paket-paket sembako yang kebetulan pesantren bisa siapkan mereka siapkan ditambah kami juga melibatkan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat untuk menjadi relawan nah ini terlihat juga menarik nih Mas Hari jadi mahasiswa itu kami libatkan agar mereka itu terbangun rasa empati kepada keluarga prasejahtera mereka bisa belajar untuk berorganisasi bagaimana mampu mengkoordinasikan mengkomunikasikan ini kan lumayan masif ya sebuah program pembagian gak boleh salah harus tepat sasaran komunikasinya bagus biarpun kita itu memberikan sesuatu kepada keluarga prasejahtera tapi tidak boleh membuat keluarga prasejahtera itu menjadi rasanya inferior kita adalah saudara nah hal-hal itu tuh bisa diasah ternyata dan dengan melibatkan relawan-relawan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat jadi mitra kami utamanya rumah zakat tapi kita menggandeng banyak oh baik-baik berarti keterlibatannya tidak semata-mata pada yuk mitra kamu membagi tapi juga mengikut sertakan dari pihak-pihak yang terkait juga dengan BN bahkan mungkin ada satu lagi yang menarik ya Bu Ida koordinasinya kita juga sampai ke anak perusahaan Adaru yang di lokasi tersebut jadi kan anak perusahaan ada yang di Riau ada yang di Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Utara Jawa Tengah nah itu juga koordinasi dengan anak perusahaan jadi anak perusahaan lah yang tahu persis kondisi di daerah tersebut kemudian kita berkoordinasi komunikasi bersama sehingga Alhamdulillah implementasi rapi ya Kang Irfan ya Alhamdulillah tapi ada juga yang istilahnya dari Adaru langsung ikut mengawal atau seperti ya Pak Bu biasanya pasti representasinya ada dari Adaru anak perusahaan dari rumah zakat kalau nanti dekat dengan pesantren pesantrennya hadir dari Universitas Lampung Mangkurat mahasiswanya hadir jadi biasanya kita kayak semacam satu tim lah terus kegiatannya kalau tidak salah itu diawali dari Jakarta betul dari Jakarta ya terus untuk di Kalimantan Selatan sendiri kan wilayah operasionalnya kalau sekilas kan hanya di kawasan lusung daerah lusung tapi bagaimana pembagian di Kalimantan Selatan apakah di total 13 kabupaten kota atau hanya di wilayah operasionalnya saja Bu kami dimanapun ada bisnis unit kami bagikan nah salah satunya Banjarmasin kebagian karena kami ada Adaru Logistik ada Adaru Logistik ada Adaru Logistik bahkan IBT juga ya Kota Baru sampai Kota Baru tidak jadi makanya bayangannya tidak oh karena Adaru katakan di satu kabupaten terus hanya di situ saja warga yang dibagi tidak jadi di hampir semua kabupaten di Kalimantan Selatan turut mendapatkan bagian terus 30 ribu jelas cukup banyak bocoran dikit total nilainya berapa yang di rupiahnya nah ini ini mungkin salah satu apa ya Mas Hari prinsipnya Adaru jadi sebetulnya kami ingin jangan dilihat rupiahnya tapi perhatian kami kasih sayang kami persaudaraan kami yang kami tunjukkan lewat pembagian 30 ribu paket sembako ini insya Allah berkah gitu kalau rupiahnya lumayan tapi prinsipnya tadi ya berapa pun rupiahnya tadi sudah melibatkan katakan yang dari pesantren dari mungkin atau mungkin ada binaan pertanyaan lain yang dilibatkan juga untuk apa namanya paket itu paketnya oh iya pesantrennya itu jadi kayak ikan yang menyediakan tuh salah satu pesantren yaitu Miftahul Ulung kemudian sembako apa lagi tukang Irfan tadi apa namanya tadi ikan terus berat berat semua pula itu juga disediakan baik pesantren ataupun juga badan usaha yang ada di masyarakat disitu serulah pokoknya gotong royong Masari terus ini kan kalau boleh dikatakan tadi kerjasama sudah kesikaan kalinya ya tidak ini saja terus apa namanya kita tahu di dua tahun kemarin kan kita juga pandemi Adaru juga membagi kalau tidak salah Adaru juga membagikan bantuan ke masyarakat ada perbedaan enggak katakan isinya atau sasarannya dari bantuan-bantuan yang sebelumnya katakan di masa pandemi tadi kalau masa pandemi itu jauh lebih kompleks ya jadi kita banyak sekali mendukung masyarakat mulai penyediaan masker kita juga pada waktu itu ingat sekali ya banyak sekali teman-teman saudara kita yang kena sampai sesak napal akhirnya kami menyiapkan ventilator apalagi Bu Ida oksikator terus obat-obatan APD itu itu benar-benar operasi yang sangat masif pada waktu itu dan kita bagikannya itu mulai sabang sampai merauhi untuk yang covid kemarin ya alhamdulillah ya inilah kebesaran bangsa kita kompak kita semua banyak private sector ikut pemerintah terus-terus aja yang memimpin ya jadi kita semua bisa bahu-membahu jadi dua tahun kemarin itu kalau bisa dibilang tim CSR tidak tidur ya Bu malah terus menerus kita kerja di rumah tapi online-nya 24x7 selamat menikmati